Bupati Ponorogo Sugiri Sanjoko bersama sang istri Susi Lawati terkonfirmasi positif COVID-19. Orang nomor satu di PMK Ponorogo tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab PCR rutin di rumah sakit. Kabar keduanya terkonfirmasi positif COVID-19 juga disampaikan langsung oleh Bupati Ponorogo tersebut dalam sebuah video pendek pada Senin 21 Juni 2021 lalu. Setelah terkonfirmasi positif COVID-19, baik Sugiri dan juga sang istri sama-sama menjalani isolasi secara mandiri. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, Bupati dan juga sang istri untuk telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jatim, ada Sofian Arief di sana. Halo, selamat siang Sofian. Halo, selamat siang Nila. Sofian, untuk kondisi terkini dari Bupati dan sang istri yang terpapar COVID-19 saat ini seperti apa? Ya, memang sejak sepakan yang lalu, Bupati Ponorogo Sugiri Sanjoko dan sang istri Susilowati Sugiri Sanjoko terpapar COVID-19 saat ini keduanya sedang berada di salah satu rumah sakit di Surabaya. Namun, kondisinya semakin membaik Nila. Pada awal-awal terinfeksi dulu memang sempat melakukan isolasi mandiri, lalu akan mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Keduanya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya, walaupun keduanya ini tanpa kejalanan seperti itu. Artinya sempat melakukan isolasi mandiri dan akhirnya sekarang dilarikan ke rumah sakit meskipun tidak mengalami gejala. Untuk tracing yang dilakukan oleh Pemka Ponorogo sendiri seperti apa sejauh ini? Pemka Ponorogo telah melakukan tracing ke orang-orang terdekat Bupati dan Ketua TPPP, PKKK. Namun, semuanya negatif beginilah. Hanya di Ponorogo Sugiri Sanjoko dan sang istri saja yang positif COVID-19. Baik segda, wakil Bupati, dan seluruh asisten-asisten maupun kepala OPD semuanya negatif COVID-19. Sofian, saat ini kondisi Ponorogo kan memang kita tahu zona merah begitu ya. Bagaimana penanganan saat ini mengingat Bupati tidak bisa menangani secara langsung karena terpapar COVID-19? Ya, walaupun Bupati Sugiri tidak bisa langsung turun ke lapangan, namun Bupati Sugiri aktif memantau melalui media sosial dan untuk melakukan keputusan-keputusan kebijakan, Bupati Sugiri langsung melalui daring. Jadi ketika ada koordinasi, begitu dengan kores maupun kodim dan portopim dan lainnya, Bupati Sugiri mengikutinya langsung melalui daring. Sehingga tidak ada hambatan dan proses pemerintahan di Kabupaten Ponorogo tetap berjalan, walaupun Bupati Sugiri saat ini sedang isolasi mandiri di Surabaya. Itu nilai. Baik, tadi wartawan kami, Saudara Sofian juga telah melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Ponorogo, Liz Diarita. Berikut liputannya untuk Anda. Kondisi Pak Bupati dan Ibu hari ini sudah membaik. Ya, semoga kita doakan saja bareng-bareng. Semoga Pak Bupati dan Ibu bisa kembali ke Ponorogo dan bisa beraktifitas kembali. Saat ini sedang isolasi mandiri di rumah dinas atau bagaimana, Bupati? Ada di rumah sakit, Mas. Posisinya ada di Surabaya. Tapi tanpa gejala semua, Bupati? Sudah mulai membaik semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.